Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Saki Muhammad Saya dari Prodi Science Informasi Geografi 6B Disini saya akan men-share kepada teman-teman semua Bagaimana caranya untuk membuat peta 3D dari data SRTM Atau Shuttle Radar Topography Mission Oke untuk langkah yang pertama tentunya kita harus memiliki data SRTM nya terlebih dahulu Nah untuk link download nya sendiri sudah saya sertakan di kolom deskripsi Di bawah Nah di link tersebut kita tinggal memilih saja wilayah mana yang diinginkan Apabila sudah terdownload maka tinggal diekstrak saja data SRTM nya Oke langkah selanjutnya yaitu kita buka aplikasi Arjis Dan kita input juga data SRTM nya Nah dikarenakan cakupan wilayah data SRTM nya besar Maka kita lakukan pemotongan terhadap citra SRTM nya terlebih dahulu Sesuai dengan wilayah yang ingin dikaji Untuk cerai sendiri saya disini input batas administrasi wilayah yang akan dikaji sebagai acuan Kemudian membuat SAP untuk batas OE wilayah kajian Untuk membuat SAP nya sendiri Kemudian pilih folder penyimpanan dan klik OK Kemudian pada folder connection kita buka Maka akan terlihat folder yang tadi telah dihubungkan Kita klik kanan kemudian pilih new dan shape file Nah disini untuk namanya sendiri kita namakan AOI atau area of interest Nah untuk feature type nya kita pilih polygon Untuk koordinat sistem nya kita sesuaikan dengan wilayah kajian kita Lalu pada layer di table of contents kita klik kanan Edit feature dan start editing Pada create feature kita pilih AOI dan pilih polygon pada construction tools Kemudian kita klik pada daerah wilayah kajian kita Sebanyak 4 kali Sampai membentuk persegi Bila sudah klik 2 kali Kemudian pada editor kita start editing dan jangan lupa di save Kita hollowkan terlebih dahulu Kemudian kita klik kanan pada AOI dan open attribute table Lalu klik pada angka 0 sebelah FID Sampai warna polygon nya menjadi warna biru Kita tutup Kemudian pada bar atas terdapat windows kita buka Dan klik image analysis Nah disini pilih SRTM Kemudian pada processing kita pilih clip Kita klik dan akan muncul layer baru Yaitu SRTM yang sudah dipotong dengan AOI wilayah kajian Langkah selanjutnya mencari tools dengan nama contour Atau pada art tool box Pilih spatial analysis tool Kemudian surface dan akan terdapat contour Kita klik go kali Pada input raster Pilih SRTM yang sudah dipotong tadi Dan untuk contour intervalnya sesuaikan dengan skala output peta Bila prosesnya sudah selesai Maka langkah selanjutnya yaitu Kita mencari tools dengan nama create team Atau dengan membuka art tool box Kemudian 3D analysis tool Data management Team Dan akan terdapat create team Kita klik go kali Untuk koordinat sistemnya kita sesuaikan dengan wilayah kajian masing-masing Dan untuk input feature classnya Kita isi dengan contour Kemudian klik ok Dan tunggu prosesnya sampai selesai Oke bila sudah seperti ini Maka selanjutnya membuka aplikasi rsyn Untuk melihat peta 3D nya Nah bila sudah muncul seperti ini Maka sudah siap Untuk di layout menjadi peta Oke mungkin sekian sharing tutorial kali ini Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!